15 pejabat mufti negeri Sarawak, Malaysia melakukan kunjungan di Masjid Agung Palembang pada Selasa 8 Maret 2016 dengan tujuan menjalin silaturahmi sesama muslim dan melakukan pengamatan atau kajian tentang fenomena GMT sehingga pihaknya dapat menarik kesimpulan tentang fenomena GMT secara syarih Menurut Dato Kipli, selaku ketua mufti menjelaskan Pejabat mufti bangga dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan Masjid Agung Palembang dan kedepannya diharapkan akan adanya kerjasama antara Masjid Agung Palembang dengan pejabat mufti Sarawak, Malaysia Ia juga menambahkan tugas utama mufti yaitu bertanggung jawab mengeluarkan fatwa dan penjelasan hukum Islam di Malaysia Alhamdulillah kita dapat mengadakan lawatan ke Masjid Agung ini dan berbangga sekali dengan pencapaian dan aktiviti yang direncanakan dan juga dilaksanakan di Masjid ini dan saya melihat dia begitu aktif sekali dan Alhamdulillah untuk menjaga umat Islam dan saya doakan semoga Masjid ini terus sukses Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Imam Besar Masjid Agung Palembang Kiai Haji Syarifuddin Yaakub Selain melakukan silaturahmi Pejabat mufti juga ingin melihat secara langsung keadaan Masjid Agung Palembang baik dari segi manajemen maupun peribadatannya Secara peribadatan Masjid Agung Palembang tidak berbeda dengan mufti Sarawak, Malaysia yaitu mengacu pada Mosaf Safaii Ya mufti dari Sarawak ini kan mau berkunjung silaturahim dan melihat dari dekat keadaan Masjid Agung Palembang manajemennya, peribadatannya Tadi dalam pertemuan sudah kita jelaskan bahwa sistem peribadatan di Masjid Agung ini mengacu kepada Masjid Agung ini di Sarawak juga mengacu ke Masjid Agung di Sarawak TV